Dan hari ini, sebenarnya saya akan membahas lewat komentar-komentar subscriber saya Yang dimana saya ingin membantu menjawab langsung Siapa tahu kendalanya atau problemnya sama dengan kalian Oke Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Barakatuh, balik lagi di Assaf Production bersama saya Aral Muhammad Dan hari ini, sebenarnya saya akan membahas lewat komentar-komentar subscriber saya Yang dimana saya ingin membantu menjawab langsung Siapa tahu kendalanya atau problemnya sama dengan kalian Oke, langsung aja ya Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya yaitu Mbak Irka Yance Mbak Irka Yance ini punya masalah yang dimana Kita bacakan ya Bang, nanya sih Suami saya kan sudah nggak kerja lagi Apa bisa dicarikan juga lewat online? Bantu caranya Ya, buat Mbak Irka Yance, saya akan langsung jawab ya Buat hal yang seperti ini Problemnya seperti ini Yang pertama, kalau misalkan sudah nggak kerja Pastiin dulu Masih ada saldonya nggak BPJS-nya Untuk IHT-nya Jangan-jangan sudah nggak ada saldonya Sudah nggak ada saldonya kan Jadi, takutnya nggak ada saldonya Dia memang nggak bisa dicairkan Orang-orang yang nggak ada gitu kan Tapi buat yang masih ada Misalkan Mbak Irka Yance masih ada saldonya Mbak Yance bisa cek dulu Kalau memang misalkan kartunya hilang atau apa Mungkin lebih baik Mbak Yance datang ke BPJS via offline Yang dimana Mbak harus datang ke kantornya untuk mengurus segala macamnya Tapi kalau misalkan kartunya ada Saldonya ada Yaudah, monggo Mbaknya Download aplikasi BPJS-nya namanya Di situ Mbak tinggal masukin data-datanya Terus cek saldonya Terus registrasi online Nah, videonya itu ada di sini ya Untuk part pertama yang saya jelaskan di awal Bahwa tips cara bagaimana atau 8 klaim Syarat-syarat mencarikan dana BPJS ketenaga kerjaan Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Rika Yance Terus kita scroll lagi Ah, ini ada di bawah Randy Gorol 3 minggu yang lalu Terima kasih kontennya informatif Suka selalu Semoga sehat selalu Terima kasih Bang Randy Doanya Dukung terus ya Ditunggu video berikutnya Nah, ini dia nih 1 minggu yang lalu Eva Koyirunisa Wah, ini Mbak Eva nih Dia bilang Bang, mau tanya Saya kan jadwalnya hari ini Video call jam 1 sampai jam 2 Tapi kenapa sampai sekarang belum ada Tanda-tanda di video call ya Email juga gak ada yang masuk Nah, di sini Seperti yang saya katakan Mbak Eva Untuk registrasi online Seperti yang saya alami juga Saya sudah menunggu nih Selama 12 hari Itu katanya akan ditelepon kembali Ternyata kan Hak minus 1 itu Menyatakan bahwa Berkas saya itu Violet Gak sukses Artinya ada yang kurang Nah, mungkin di sini Mbak bisa cek via online Ya, bagaimana caranya Ada di Description saya nanti Bagaimana caranya mengecek Berkas kita sudah sampai di mana Mungkin saja Berkas Mbak itu Tersendat Mungkin ada kendala Atau filenya kurang Lengkap Atau apa ya Jadi nanti Mbak bisa Cek ya Jadi Kalau untuk email sih Mungkin Kayak saya nih Mbak Eva Saya gak di email Tapi saya di whatsapp langsung Ada juga via SMS Atau via email Salah satunya Ya Coba deh Tapi pertanyaan saya Apakah sudah Ditelepon kembali Kalau belum Mungkin Mbak Eva Koironisa bisa Komentar di bawah sini Ya nanti ya Biar bisa saya jawab lagi Kita lanjut Nah Ini dua hari yang lalu Risma Nuriat Ini Risma Nuriatini Halo Kak Kemarin aku isi klaim BPJS Dan udah sukses Tapi aku malah Salah email Dan aku gak tahu Jadwal video call Aku kapan soalnya Emailnya salah Itu gimana ya Nah Ini yang harus kita perhatikan ya Mbak Risma Atau teman-teman yang lain Yang mau Atau lagi mencari BPJS via online Jadi Di sini Kalau yang namanya itu Data pribadi Harusnya kalian Gak boleh salah ya Apalagi ini Menyangkut uang kalian Jadi Usahakan Emailnya tuh Harus kalian cek kembali Misalkan Oke deh Mbak Risma Nurianti Mbaknya lupa Atau salah email Oke Tunggu sampai 7 hari kerja Kalau memang Sudah 7 hari kerja Atau 14 hari kerja Mbak sudah menghitung tuh Mbak bisa daftar kembali Itu gak apa-apa Tapi Pasti inget ya Emailnya tuh harus yang Benar Dan dipastikan Berkasnya tuh Juga ada yang aslinya ya Oke Nah Ini dari Cuan Channel Satu minggu yang lalu Bang Punyaku isi data Tapi pas mau upload Kemarin APKnya keluar sendiri Sekarang gak bisa daftar lagi Gimana caranya ya Biar gak Biar Bisa melanjutkan Kalau daftar lagi Oke Jadi gini Ini saya Seperti katakan Di video yang Kemarin Atau yang kapan ya Saya juga lupa Jadi Di sini Kalau kalian mengandalkan online Berarti kalian harus Mempunyai jaringan yang kuat Oke Nah Saya juga kan kemarin Share juga tuh Bagaimana caranya Mencairkan BPJS Pia Buku Tabungan Atau Pia Bank Nah Mungkin Mas Cuen Channel bisa Opsi ke Yang Via Bank BTN BNI Dan BJB Oke Itu lebih simpel kok Mas datang aja Kalau bisa pagi Karena itu ada antrian juga Pagi Kalian Masnya bawa semua Berkas aslinya Oke Ini ada lagi Nah Ini ada satu lagi Yaitu Rizal Rizalun Solem Bang Mau tanya Saya kekurang pak laring Satu lagi Dari PT A Terus itu dikirim pak laring Yang kurang Kirimnya kemana ya Ke kantor BPJS Atau kirim email Nah buat Bang Rizalun Kalau Atau buat kalian ya Atau Misalkan kalian Bekerja di satu tempat Terus extend di tempat Misalkan di tempat A Terus kalian extend Atau sambung di tempat B Nah Kalau bisa Kalau misalkan kalian Via online Kalian harus mencantumkan Kedua pak laring itu Karena Satu pak laring si Persuahan A Oke Kalian sudah kirim tuh Dinyatakan kalian dapat email Bahwa kalian akan di video call Tapi jangan senang dulu Biasanya Seperti yang saya alami H-1 itu akan ada keterangan Bahwa Berkas kalian Kurang persyaratan Artinya kurang satu pak laring Kalau saya waktu itu sama Kurang satu pak laring Jadi kalau bisa Dua pak laring Kalian cantumkan di Registrasi online nya Oke Terus Nah Niat lagi nih So far gaming 16 jam yang lalu Bang Bisa diwakil gak Soalnya yang punya BPJS Ada di kampung Jaringannya jelek Cuma file sama Berkerja pasnya ada Semua di saya Oke bang So far Disini bukannya Gak boleh diwakil ya Oke lah Untuk registrasi online Itu bisa mungkin diwakili Ya Kan tidak berwujud tuh Si abang cuma masukin Email Terus kirim berkasnya Via online Dikirim dapat Balasan dari BPJS nya Itu Tanggal sekian Akannya video call Itu mungkin bisa Tapi lebih baik Ketika Yang melampunnya Dia sendiri itu Lebih enak Biar gak ada Kekurangannya Ya sekarang Kalau misalkan Oke lah Berhasil sukses datanya Kalau misalkan Dia mau di video call Nah ini yang harus Kalian catat ya Ketika Saya waktu itu di video call Itu harus Menyiapkan Data Secara pribadi Harus orisinal Harus asli Nah ketika Misalkan dalam Hitungan menit Saya gak bisa Menyiapkan Contoh misalkan saya Pada saat itu Lagi di luar Kantor Pada saat itu saya Dapat Video call Atau Apa ya Pemberitahuan sebelumnya Untuk video call Jadi saya itu Dikasih tau Sama pihak BPJS nya Bahwa Dalam Hitungan Beberapa jam Lagi Saya kena telepon Pastiin Berkasnya asli Pastiin Sinyalnya oke Misalkan Saya ditelepon Dua kali gak akat Itu dinyatakan gagal Saya harus registrasi Online berikutnya Itu sih yang harus Kalian harus tau Jadi bukannya gak boleh Diwakilin atau Didelegasikan Tapi lebih baik sih Bersakutannya Yang langsung Berurusan dengan Baik dia Registrasi Atau Video call Nah Banyak banget sih Komentar-komenternya Mungkin itu aja Bisa mewakili Apa ya Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman yang baru Akan ditanyakan Mungkin itu bisa mewakili Tapi sebelumnya Kalian harus nonton dulu Video awal saya Yaitu bagaimana Carat 8 berkas klaim Yang bisa Mencair Apa ya Syarat-syarat 8 klaim itu Yang nanti Akan bisa mencairkan BPJS Ketenang kekerjaan kalian Nah Untuk video ini Saya hanya Membantu Menjawab Komentar-komentar Yang gimana Mungkin kalian mengalaminya Oke Buat kalian yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe Like Atau isi komentar kalian Apapun itu Yang penting Bisa membuat saya itu Termotivasi Oke Ditunggu video berikutnya Sehat-sehat